Untuk si waterproofnya itu membungkusnya dari bagian atas itu ke bagian bawah, jadi untuk si insole-nya itu bisa dicopot gitu. Dan untuk outsole-nya udah memakai dina grip nih. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQTV. Sekarang nggak di gunung dulu, nggak background hutan dulu, sekarang backgroundnya ini di studio. Karena gue punya kesempatan dikasih pinjem nih studio nih oleh Bang Angga. Jadi Bang Angga ini tuh salah satu, bukan salah satu, dia adalah CEO dari Oversine. Jadi Oversine ini tuh kayak dia meng-handle wedding-wedding, pre-wedding, mau di gunung kek, mau pre-wedding pada umumnya, dia bisa semua. Makanya kalau emang nanti lu penasaran, gue cantumin untuk Instagram-nya Oversine ini, disitu lu tinggal milih aja. Mungkin ada yang cocok, mungkin ada yang unikah, bisa di-handle semua oleh Oversine ini. Makanya nih, di studio di Oversine punyanya Bang Angga. Nanti mungkin gue ada beberapa video di studio ini dengan background-background yang berbeda-beda juga. Oke, sesuai judulnya gue akan disini tuh mau rekomendasiin sepatu-sepatu nih. Karena yang gue kemarin lihat tuh di DM tuh, ada banyak banget nih yang nanyain sepatu-sepatu yang murah tapi pengennya keren gitu. Gue bingung juga sebenernya. Jadi banyak yang nanyain tuh, Bang gue punya budget 500 ribu nih, terus gue pengen sepatunya yang keren, yang waterproof gitu. Sebenernya sih agak susah juga kalau untuk harga-harga segitu. Makanya sekarang gue ngasih pilihan nih, sepatu-sepatu gunung yang bisa lu pilih dari harga 350-an sampai dengan 600 ribuan. Terus harga 700 ribuan sampai dengan 1 jutaan. Nanti lu tinggal pilih aja nih, budget mana yang cukup buat lu, terus model mana yang cocok buat lu juga. Gue akan bahas dulu untuk harga-harga 300 ribuan sampai dengan 600 ribuan nih. Cuman gue bisa bilang dari awal, kalau lu pilih sepatu-sepatu dari harga 300 ribu sampai 600 ribuan ini, kemungkinan tidak mendapatkan sepatu yang waterproof. Susah banget untuk mendapatkan sepatu waterproof dengan range harga itu 300 ribu sampai dengan 600 ribuan. Nah, untuk yang kualitasnya udah waterproof, nanti di harga 700 ribuan sampai dengan 1 jutaan aja. Gue mulai dari harga 300 ribuan sampai dengan 500 ribuan atau 600 ribuan ini. Merak yang pertama itu dari merknya Kotrek, yaitu seri Briston. Sebetulnya ketika gue dulu di jelatan itu, ada dua yang paling laris nih, seri Briston sama serinya tuh Space. Kalau seri Space itu harganya 499 ribu, kalau seri Briston ini harganya 525 ribu. Sepatu ini belum waterproof, jadi ketika lu mencoba menembus hujan dengan sepatu ini, tidak disarankan menurut gue. Tapi kalau emang buat grimis-grimis, ya masih bisa lah. Tapi kalau emang buat tanah-tanahnya yang kering atau musim kemarau gitu, bisa banget ini dipakai ke gunung-gunung. Dia untuk bahannya itu pake Lider Genuine juga yang dikombain dengan mesh gitu. Jadi nggak semuanya bahan kulit, jadi dicampur dengan mesh gitu. Terus di bawahnya juga untuk si insole-nya lumayan enak. Terus dari midsole-nya tuh pernah gue pake juga, gue tes-tes juga itu beneran emang keras empuk juga untuk bantalannya. Dan untuk outsole-nya itu nge-grip. Dan dijamin kalau emang ke gunung-gunung Indonesia itu emang udah di-reset dan udah di-analisa juga, itu nggak bakalan licin. Jadi emang ini standarnya sepatu tuh untuk psikotrek sudah memenuhi nih. Dan saiznya itu dari saiz 39 sampai dengan 44. Jadi karena memang ini tidak diusukan untuk cowok atau cewek, jadi ini unisex. Jadi kalau buat cewek-cewek bisa pake nih, karena ada saiz dari 39 sampai dengan 44. Terus yang kedua ada dari Mokzawar. Nah Mokzawar ini sebetulnya ada yang harganya lebih murah nih, 395 ribu. Cuman ketika gue udah beberapa kali liat dari merek Mokzawar, beberapa sepatunya. Yang paling cocok untuk di kategori ini tuh yang serinya Enlightene. Enlightene ini harganya 425 ribu. Bahan uppernya udah full bahan-bahan sweat gitu. Ketika lo liat warnanya juga cakep-cakep banget. Dan untuk bagian insole-nya juga udah mencukupi untuk bantalnya lo yang empuk. Terus untuk bagian bawahnya juga, untuk midsole-nya bantalannya udah kerasa juga. Nah yang spesial dari Mokzawar ini, di bagian outsole-nya, di bagian belakangnya, di bagian kaki belakang kita itu ada teknologi brake system. Jadi untuk pengereman di jalur-jalur tanah itu bener-bener dimaksimalkan untuk di bagian depannya. Jadi kalau emang jalurnya agak curam, agak menurun, lo bisa melakukan pengereman di bagian belakang. Jadi tinggal diangkat aja, di teken aja di bagian tumitnya. Itu pernah gue cobain juga ke Gunung Guntur, gue pake serinya Reality dan itu emang kerasa untuk brake systemnya sangat-sangat berguna banget. Untuk si Mokzawar Enlightene ini, size-nya memang paling kecil itu 40 nih, sampai dengan 44. Jadi kemungkinan kalau cewek-cewek pengen pake si Enlightene ini, ya mungkin yang kakinya agak gede, ya itu di 40. Karena emang paling kecil itu di 40. Yang ketiga ada sepatu dari Are. Dari Are itu sebenernya ada dua kategori nih. Ada kategori sepatu-sepatu yang tidak waterproof, ada sepatu-sepatu yang waterproof. Jadi gue ngambil yang tidak waterproof dulu karena harganya relatif lebih murah. Karena ini serinya itu si Arkansas. Arkansas ini harganya 545 ribu. Bahan atasnya itu semi-semi waterproof sebetulnya ketika lo lihat spesifikasinya. Tapi ketika lo tanya bisa nahan air gak bang? Ya itu balik lagi. Sepatu Arkansas ini bisa untuk hujan-hujan germis aja. Karena pernah gue tes air juga, kalau emang hujan-hujan gede itu tetap gak terlalu disarankan untuk si Arkansas ini. Kalau emang lo pengen yang waterproof, nanti gue rekomendasikan di kategori 700 sampai dengan 1 jutaan itu ada sepatu Are juga. Yang pasti untuk si Arkansas ini bisa lo jadi rekomendasi. Mungkin lo masih ragu nih untuk mengeluarkan sepatu dengan budget-budget yang jutaan gitu. Lo bisa coba dulu dari sepatu Are ini, yaitu seri Arkansas. Untuk size-nya ini dari 39 sampai 44 juga. Kemungkinan untuk cewek-cewek juga bisa coba si sepatu ini. Untuk si Arkansas 545 ribu. Untuk selanjutnya dari sepatunya Outdoor Pro. Nah Outdoor Pro ini jangan sampai kelewat sebenarnya. Karena dari berbagai merek, si Outdoor Pro ini spesialis food awareness. Dulu tuh dia hanya produksi sendal-sendal aja. Dan kalau lo liat sendal-sendalnya itu banyak banget variannya dari woman series sampai main series. Nah untuk si sepatunya pun dia udah produksi. Yaitu serinya crypto harganya 595 ribu. Ada warna hitam sama ada warna abu-abu. Untuk bagian atasnya udah memakai bahan sweat juga. Dan ini termasuk sepatu paring ringan nih. Di antara ketiga sepatu yang pernah gue sebutin. Sebetulnya untuk sepatu Outdoor Pro ini udah gue review secara khusus. Yaitu sepatu itu doang di video-video gue yang paling bawah itu bisa lo liat lagi. Dan makanya sekarang gue rekomendasiin lagi nih. Karena harganya ini 595 ribu. Paling terakhir dari Outdoor Pro juga yaitu seri Link. Nah seri Link ini harganya 395 ribu. Pasti banyak banget yang nanya kenapa lo gak rekomendasiin dari Air Protect Bang. Atau dari sepatu SNTA. Jujur kalau bagi gue ketika gue ngeliat sepatu Air Protect sama SNTA sih. Sebenernya kalau dibilang jelek enggak. Cuman kalau emang gue kategorikan seperti ini. Itu masih mending Outdoor Pro lah. Emang kalau emang lo beli yaitu seri Link itu. Dan kalau emang lo pengen beli SNTA atau Air Protect ya. Sebetulnya mending nabung lagi dikit buat beli sepatu-sepatu yang udah tadi gue sebutin. Karena tinggal nambah cepe atau 150 aja. Itu untuk di kategori sepatu 300 ribuan sampai dengan sepatu 600 ribuan. Dan sepatu-sepatu yang gue tadi sebutin itu udah dibuat memang didesain untuk di gunung-gunung Indonesia. Cuman memang kalau emang lo suka sepatu yang waterproof. Sepatu-sepatu yang tadi gue sebutin hanya semi waterproof aja. Terus kita lanjut ke harga yang 700 ribuan sampai dengan 1 jutaan. Gue bisa bilang dari awal sepatu-sepatu ini udah waterproof. Jadi kalau emang lo nyari dari kemarin sepatu-sepatu yang waterproof. Salah satu sepatu yang gue sebutin nanti disini ini udah waterproof. Sepatu yang pertama dari harga 700 ribuan sampai dengan 1 jutaan adalah si Mok Zawair. Mok Zawair ini gue bisa bilang kalau emang lo nyari sepatu paling murah yang waterproof. Yang paling murah itu si Mok Zawair. Lo bisa bandingin dengan harga-harga lain. Harga-harga produk lain di merek yang lain itu sepatu waterproof itu rata-rata 700 ribu, 800 ribu. Area aja paling murah itu 699 ribu kalau nggak salah. Nah kalau emang lo nyari paling murah itu bisa pilih Mok Zawair ini. Mok Zawair ini ada serinya Reality. Seri Reality ini harganya 625 ribu. Atasnya itu untuk bagian uppernya itu ada 2 sebenarnya. Kalau lo pilih yang warna abu-abu itu pakai bahan sweat. Kalau emang lo pilih yang warnanya coffee atau coklat itu bahannya nubek. Nah kalau nubek ini bahannya itu karakternya itu lembut. Kayak nggak banyak brudunya gitu. Jadi emang bagus banget untuk tampilan atau untuk visualnya gitu. Nah untuk waterproofnya ini udah pakai teknologi waterproof buti. Udah pakai epapress untuk si bagian midsole-nya. Jadi ini yang gue bilang tadi. Gue pernah pakai gunung itu pakai sepatu ini ke salah satu gunung Jawa Barat. Dan untuk bantalannya itu benar-benar perasa banget empuk ketika lo dari jalur yang tinggi ke jalur yang lebih bawah gitu. Jadi bantalannya di bawahnya itu benar-benar empuk. Terus di bagian outsole-nya sama dengan Enlightene yang harga 425 ribu tadi. Di bagian outsole-nya udah memakai teknologi Dina Grip. Dina Grip ini outsole yang dipakai oleh sepatu Karimor juga. Nanti Karimor akan jadi rekomendasi juga di terakhir. Nah ditambah tapi plusnya di bagian outsole-nya itu selain Dina Grip dia ada break system juga. Seperti sepatu Enlightene tadi. Jadi untuk si pengeremannya dimaksimalkan di bagian belakang ini. Terus sepatu waterproof berikutnya dari merk Are. Nggak sah banget kalau kita nggak bawa nama Are kesini. Karena Are ini salah satu bahan jualan gue ketika gue dulu jaga toko. Ketika gue punya stok sepatu Are ini nggak masalah banyak pun nggak apa-apa. Karena memang Are itu ngejualnya gampang banget. Karena banyak banget yang suka. Apalagi sepatu-sepatu yang gue mau sebutin ini. Yang pertama adalah sepatu Arizona. Sepatu Arizona ini udah waterproof. Kalau lo suka sepatu-sepatu dari Salewa. Ini mirip banget nih untuk si desainnya. Untuk si desain bagian uppernya ini untuk... Untuk apa ya? Untuk desain untuk ornamen-ornamennya itu bener-bener mirip banget. Karena mungkin gue rasa gitu kan. Kayaknya sih emang si Are ini referensinya dari si sepatu Salewa ini. Untuk bagian atasnya itu udah uppernya ini udah pake membran waterproof. Udah pasti waterproof kalau untuk si sepatu Arizona ini. Untuk bagian tengahnya Minsole udah pake EVA. Untuk bagian bawahnya udah memakai rubber juga. Jadi udah mau waterproof. Termasuk ringan juga. Dan tidak licin untuk bagian bawahnya. Nah untuk size-nya ini bisa jadi rekomendasi untuk cewek-cewek juga. Ini karena ada size dari 38 sampai dengan 45. Jadi ini unisek nih balik lagi. Nggak untuk cowok aja nih. Karena emang disediakan untuk size paling kecil yaitu 38 sampai dengan paling besar di 45. Terus yang kedua dari Are adalah Are yang sebetulnya dulu belum pernah gue jual. Tapi gue pernah lihat untuk si produknya itu secara langsung. Yaitu serinya Thunder. Untuk seri Thunder ini harganya sama dengan Are yang Arizona tadi. Yaitu Rp 799.000. Perbedaan dari Arizona sama Thunder ini. Untuk si Thunder ini memakai bahan-bahan Genuine Leader. Jadi emang bahan-bahan kulit. Di bagian tengahnya itu udah pake membran waterproof. Jadi dijamin untuk waterproof. Untuk bagian tengah sama di bagian bawahnya sama. Udah pake EVA juga untuk di bagian midsole-nya. Untuk bawahnya juga udah memakai rubber. Jadi gak bakal licin. Dan gue pernah lihat yang pake sepatu ini. Kemarin waktu gue ke Gunung-Guntur. Lebih tepatnya temen gue si Adi pake sepatu itu. Dan aman banget. Ketika dipake ke jalur-jalur atau di gunung-gunung di Indonesia itu. Gak bakal licin lah untuk di bagian rubber-nya. Untuk size-nya itu kayaknya terbatas nih untuk si Thunder ini. Karena pas gue liat di website-nya kayaknya dari size 40 sampai dengan 43. Koreksi kalau emang gue salah. Cuman yang gue liat kemarin di spesifikasi atau di website-nya langsung. Size-nya hanya 40. Terus yang berikutnya dari mereknya Eager. Sebetulnya kalau lu tanya sepatu Eager paling bagus itu. Memang dari harga resinya itu 1 juta ke atas ya. Tapi ketika kemarin gue liat di Eager itu ngejual sepatu yang di bawah 1 jutaan. Dengan spesifikasi yang oke. Makanya gue rekomendasiin sepatu ini. Serinya itu adalah Eager Cayman Lite. Harganya itu Rp 809.000. Untuk di bagian upper-nya udah memakai microfiber leader and polymesh. Jadi apa sih microfiber itu? Microfiber leader ini kulit-kulit sintetis. Jadi untuk strukturnya hampir mirip nih dengan kulit-kulit asli. Jadi bukan kulit asli untuk si bagian upper dari sepatu Eager ini. Tapi kulit-kulit sintetis. Tapi untuk bagian insole-nya udah memakai insole ortho light. Jadi insole ortho light ini yang gue perhatiin kayaknya dipakai di semua sepatu-sepatu gunung Eager nih. Karena memang si sepatu gunung yang memakai insole ortho light ini. Dipastikan ketika kaki itu masuk ke bagian insole-nya itu dipastikan selalu kering. Karena ortho light itu sifatnya selain mencegah bau juga. Ya memastikan untuk di bagian dalam itu tetap terjaga kering. Karena emang ortho light ini sirkulasinya itu bener-bener lancar. Untuk bagian uppernya udah memakai membran waterproof. Jadi jangan takut untuk menembus dujan memakai sepatu ini karena udah waterproof. Dan untuk bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya ini udah memakai rubber. Jadi emang bener-bener ngegigit. Gue percaya sih kalau emang risetnya dari Eager itu bener-bener cakep banget. Cuman memang yang gue gak liat ini disini itu tidak dijelaskan tentang midsole-nya. Karena memang ketika gue liat di bagian insole antara insole dengan bagian outsole itu. Kan biasanya ada midsole tuh. Yang ada bantalannya itu emang kerasa lebih tipis banget. Karena memang bagian bawahnya itu lebih kayak bentuknya agak rata gitu. Tapi memang ketika lu baca lagi di Eager-nya sendiri. Ini disarankan atau difungsikan buat naik gunung juga. Atau buat harian juga. Atau buat motoran juga. Untuk pilihan size-nya ini dari size 39 sampai dengan 45. Karena memang produsen sekelas Eager aja paling gede itu 45. Kemarin ada yang nanya ke gue. Bang sepatu lokal yang size-nya punya 46-47. Mereka kapan bang? Kalau setahu gue sih gak ada ya. Tapi kalau emang ada gitu silahkan koreksi. Tapi setahu gue Eager pun sampai 45 aja. Gak sampai 46 atau 47. Satu yang merek terakhir ini dari Karimor. Karimor ini semenjak Samagaha menjual sepatu Karimor dengan harga murah itu banyak banget yang minta. Bang review dong sepatu Karimor dari Samagaha. Karena emang Samagaha itu salah satu mungkin plopper juga ya. Menjual sepatu Karimor dengan harga murah yaitu Rp499.000. Yaitu seri Hot Rock dan seri Hot Truth. Nah seri Hot Rock dan Rot Truth ini memang dari dulu tuh paling laris nih kedua sepatu ini. Kalau dulu sih gue waktu di toko itu harganya tuh masih lumayan tinggi ya. Masih harga Rp950.000. Karena memang kualitasnya cakep banget gitu kan. Dan ketika lo compare dengan harga di website-nya ini bener-bener jauh ketika lo temukan harga di website lebih mahal. Ketika dijual di toko-toko di kita ini lebih murah jatuhnya gitu kan. Nah untuk spesifikasinya kita ke Hot Rock dulu. Untuk sepatu Karimor yang seri Hot Rock. Untuk seri Hot Rock ini ada dua sebenernya. Ada Women Series dan ada Men Series. Karena kalau untuk Women Series itu warna-warna nya warna-warna pink sama warna Matoska. Kalau untuk Men Series ada warna-warna hitam sama grey gitu pokoknya. Kalau untuk pilihan size-nya sih ada sampai 37. Kalau untuk si cewek itu sampai 41 kalau nggak salah. Kalau buat cowok itu dari 40 sampai dengan 45. Jadi si sepatu Karimor ini size-nya itu ada 40 terus 40,5. Jadi kayak ada koma aja gitu. Karena memang dari sananya dibuat dengan berparian size gitu. Sampai perbedaan sekecil 0,5 pun itu disediakan oleh si Karimornya sendiri. Yang pasti untuk kualitasnya gue pernah lihat juga dan untuk waterproofnya pernah gue tes juga itu bagus untuk waterproofnya. Karena untuk si waterproofnya itu membungkusnya dari bagian atas itu ke bagian bawah. Jadi untuk si insole-nya itu bisa dicopot gitu. Nah untuk si midsole-nya juga empuk. Dan untuk outsole-nya udah memakai dina grip nih. Seperti tadi sepatu dari Mokjawer. Jadi dina grip itu menurut gue emang udah standarnya Karimor. Jadi emang kalau buat di gunung-gunung Indonesia, kalau buat di tanah itu bener-bener ngegrip atau bener-bener ngegigit gitu kan. Terus yang kedua itu dari Karimor juga seri Hotroot. Hotroot ini ada men series sama women series juga. Cuman kalau women series kayaknya lebih ke yang pendek ya. Kayak yang low cut gitu kan. Tapi gue kurang update juga kalau untuk si Hotroot ini apakah ada yang middle juga atau enggak. Karena itu gue hanya menjual yang low cut aja untuk si ceweknya. Tapi kalau emang untuk si cowoknya itu ada yang middle gitu sama dengan Hotrock tadi. Untuk si model sepatunya itu middle cut gitu. Dan kalau dari tampilan itu lebih keren yang Hotroot sebenernya. Tapi dua-duanya ini bener-bener laris. Cuman kalau Hotroot tuh kayak di bagian outsole-nya ada perbedaan. Lebih rapih gitu. Dan kalau ngomongin bantalan sih sama aja menurut gue. Kedua sepatu ini mempunyai bantalan midsole yang bener-bener empuk. Untuk harga sebenernya gue nggak bisa sebutin nih. Artinya kalau untuk si Karimor ini kalau di Indonesia sendiri itu variatif banget harganya. Kalau lo cek di online shop-online shop kita di Shopee, 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 Lazada, Bukalapak itu bener-bener apa ya variatif. Yang pasti kalau emang lo yang suka belajar di Samagah ya itu harganya itu Rp499.000. Dulu sih gue ngejualnya masih harga Rp1.000.000. Cuman nggak tahu kondisi sekarang kayak gimana. Yang pasti harganya itu udah bener-bener ada yang sampai paling murah lah. Itu Rp499.000. Oke itu jadi ada rekomendasi sepatu dari gue. Dari harga Rp300.000.000 sampai dengan Rp600.000.000. Yaitu sepatu-sepatu yang tidak waterproof. Lalu ada sepatu dari harga Rp700.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000 aja. Jadi lo bisa pilih. Kalau emang nanti lo pengen direkomendasiin sepatu yang harganya Rp1.000.000.000 ke atas. Gue buatin videonya. Dan dari yang kemarin nanyain terus ke gue sepatu-sepatu yang cocok buat gue. Ya lo tinggal sesuaikan nih dengan budget yang lo punya. Dengan kebutuhan yang lo punya. Kalau emang lo butuhnya sepatu-sepatu yang waterproof. Biar lo musim-hujan musim panas itu tetap lo hajar gitu kan. Lo pilih yang waterproof. Yang harga Rp700.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000. Oke itu aja sih menurut gue. Kalau emang lo suka dengan sepatu-sepatu yang udah gue sebutin tadi. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya. Semua sepatu tadi di deskripsi video ini. Dari Sofi, Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Semuanya ada di deskripsi video ini. Jadi lo jangan nanya lagi belinya di mana bang. Udah tinggal klik aja di bawah sini. Jangan lupa juga kalau emang lo punya niatan buat menikah atau pre-wedding. Bisa langsung ke over scene. Di sini lo mau foto studio ada. Lo mau foto di gunung bisa. Mau foto di manapun bisa. Pokoknya kalau emang lo penasaran. Gue cantumin untuk Instagramnya di bawah ini. Jadi lo tinggal lookit-lookit aja. Oke thank you banget. Jangan lupa share sama like di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Yang gak subscribe juga gak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.